Dan ini ada suasana semacam pabrik rokok, penggilingan rokok Halo itu lho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Anggarawe Prasetya Dan kali ini aku ada di Kudus lagi tuh lho Ini hari Sabtu Dan ini aku ada di Museum Kretek Ngomong baru rame ya Ini aku kesini karena Nah, iyi Baru nonton Gadis Kretek langsung ngajak nih Museum Kretek Yus, nuruti ya lho Kok mau ngerti-ngerti ngajak hari ini? Pengen liat Museum Kretek Karena Yuk pengen liat yang sejarah Kretek Di Indonesia Soalnya kemarin habis nonton Bila mesari se gadis Kretek Di Netflix Ada yang disini ya adekannya Kalau yang disini si Arum sama Lebes Pertemu Kalau yang disini settingnya tahun 2000 Oke, jadi museumnya ini ya Depannya ada taman, empat bermain ada foto Ada dokar Tapi dilarang naik Oke, ini pintu masuk Museum Kretek Kita akan masuk Oke, masuk ke Museum Kretek Ini bagian dalamnya Oke, telur dimulai dari sini Sejarah Kretek Tadi aku udah baca Jadi dulu ada orang namanya hajam hari Itu mengaku dadanya sesak gitu Nah, terus pertama dia ngolesin minyak tembako Minyak cengkeh, sorry, sorry Minyak cengkeh di dada dan pundaknya Kemudian merasa kok baikan Nah, terus kemudian Itu, cengkehnya itu digunyah Uh, tambah baikan lagi gitu Kemudian cengkeh itu dirajang halus-halus Kemudian dicampur tembako Terus dibungkus dengan kelopot kering Dan itu, apa Jagung itu Dan dikat benang Terus dihisap Tapi malah sembuh, tulur Penyakit dadanya, sesaknya hilang Dengan rokok kelopot Cara pengobatan beliau ini Mulai dikenal, tersebar ke daerah lain Wah, ternyata aku nyembuhkan Sakit sesak dada Bisa dengan itu Yuk, dicoba, coba, coba Nah, kemudian habis itu banyak Produksi rokok secara kecil-kecilan Tanpa merek dulu Dan terkenal dengan Disebut rokok obat Masyarakat kudus Menamainya sebagai rokok kretek Karena pas dibakar Tembako, kelopot Dan cengkehnya itu Dan saat dihisap Bunyinya kretek-kretek-kretek Rokok kretek Jadi unik ya, tulur Ternyata rokok yang Sekarang itu diakini sebagai sumber penyakit Itu dulu Dianggap sebagai Obat sesak dada Pada awal Penciptaannya Dan disini diinfokan Pengusaha-pengusaha rokok di Kudus Rokok kretek Nah, ini Panetis Mito Habis ini kita ke ruangannya Jadi, maestro rokok kretek kudus Perusahaannya namanya Bal 3 Yang tersohor sejak 196 Tapi sekarang udah gak ada Rokoknya Rokok nitis Mito Bal 3 Nanti akan aku tunjukkan Kenapa Nah, disini juga ada Pak Ali Sadikin Rokok Jangkar 1918 Nah, ini yang masih ada Ada rokok sukun Di kudus ini Sejak 1948 Dan ada pendiri Jarum 1951 Owi Wiguan Betul ya Aku nyebutnya ya Jadi, ngerokok Mung Jarum Ini pendirinya Beliau Oke Oke, abis ini kita akan Masuk ke ruang Nitis Mito Ini suasanya dulur Rame Pucah-pucah TK Tapi suaraku kedengeran ya Semoga saja Nah, ini Pak Nitis Mito Maestro Rokok Kretek Di Kudus Nah, ini perjalanan Pak Nitis Mito Bisnisnya Dulu Perusahaannya Bal 3 Nitis Mito 1906 Puncak kejayaannya Pada tahun 1914 Tapi kemudian sayang sekali Itu Harus Berakhir Tahun 1953 Saat Pilot Karena Berbagai faktor ya Jadi Mulai menurun Sejak 1938 Ada konflik keluarga Perang dunia kedua Kendajan Jepang Dan Banyak aset yang Disita Dan kemudian Pilot pada 1953 Dan kemudian Hilang di pasaran Setelah itu Oke, kita masuk ke Ruang Nitis Mito Beliau Pemilik pabrik Pabrik rokok Pertama di Indonesia 1906 Bahkan Tadi ditulisannya Dulu pabrik Bal 3 Pabrik rokok Bal 3 Itu sekarang Lokasinya ada di Seberang kantor PLN Seperti ini dulu Oke Nah ini Suasana Ini Karyawannya Bal 3 Pabrik rokok Pertama di Kudus Ini dulu ada Buku administrasi Bal 3 Perusahaannya Pak Nitis Mito Wah tulisannya Aku kayak Somba Aca Oke ini ada Mesin ketik Dari Bal 3 Kemudian ini Pak bilanggonya Pak Nitis Mito Sayang sekali Kejayaannya Enggak berlangsung lama Cuman sekitar 50 tahun Ini fotonya beliau Nah perusahaannya Pak Noto Semito kan Bal 3 Ada 3 bulan 3 bulan 1, 2, 3 Bal 3 Sekarang udah gak ada Rokoknya di pasaran Karena sudah Pak Ilit Akhirnya Pucah-pucah Sudah keluar Ketenangan Alhamdulillah Oke kita lanjutkan Perjalanan Jadi di tengah Ruangan ini ada Ilustrasi Ngelinting Keretek Zaman dulu ya Oke dan disini ada Peralatan-peralatan Membuat Rokok Zaman dulu Perajang cengkeh Perajang daun Tembakau Gilingan tembakau Dan ini apa lagi Bener-bener Penyaring tembakau Tradisional Atau kurondo Dan dulu Rokok itu Rokok kelobot Yang Tembakau Cengkeh Dirajang Kemudian Dibungkus Sama kelobot Kelobot itu dari Jagung Kulit jagung Dan namanya Rokok kelobot Dan disini ada Semacam Proses Pengelahan Bahan baku Rokok kelobot Ini mungkin tembakau Ada cengkeh Juga Dan ini Kelobotnya Kelobot Dari Kulit jagung Itu di Jemur Biar kering Nah semacam ini ya Kondisinya dulu Oke dan disini Kita disugui Semacam Pengetahuan Soal Bahan baku Rokok Yaitu tembakau Jadi tembakau Ada grade-grade Tingkat-tingkatnya Juga ya Ini Daun tembakau Daun tembakau Kemudian Grade tertinggi Yang seperti apa Itu adalah Yang daunnya tebal Kandungan nikotin Lebih tinggi Dan harus disimpan Di gudang Dua tahun Ini lho Daun tembakau Ada grade 1 Dari Muntilan Ada produsennya juga Poleri Temanggung Ada Bojonegoro juga Jadi banyak ya tempat Penanaman Tembakau Ini bahan kedua adalah Cengkeh Jadi selain tembakau Ada cengkeh Ada cengkeh Ambon Bogor Perwoker Dan ini Saus tembakau Itu yang Anu ya Di film Gadis Kretek Yang jengiah Tokoh jengiah Itu Meraci Saus tembakau Dan ini Fungsinya adalah Untuk mendapatkan Efek rasa Dan aroma tertentu Oke Dan ini adalah Kelobot Itu rokok Zaman dulu Rokok awal-awal Rokok obat Itu Yang Cara bikinnya Terhana Tembakau Cengkeh Dirajang Kemudian Dibungkus Dengan Lobot Ini Bungkus Tembakau Diikat Dengan benang Biar Tidak Kecer Nah kemudian Alat Penggulung Rokok Kretek Ada Disini Dan ini Alat Kemas Rokok Tradisional Dan ini Ada beberapa Pabrik Rokok Zaman dulu Nah Salah satunya Gentong Gotri Nah ini Ada mesin Membuat rokok Ini Sudah modern Ini Ada Filter Dan lain-lain Nah ini Sudah Rokok Filter Mungkin Rokok Masa kini Seperti ini Itu Dulur-dulur Pasti Sangat Familiar Oke Dan ini Apa ini Pokoknya Komponen Membuat Rokok Zaman sekarang Mungkin Dan ini Ada suasana Semacam Pabrik Rokok Penggilingan Rokok Yang pakai Tangan Kemudian Ada yang pakai Mesin Ada contoh Rokok Klopot Tapi masih Dibungkus Ya Oke Oke Rokok Zaman dulu Atau Rokok Obat Nah ini Aneka Keretek Kudus Yang masih Diproduksi Ada jarum 76 Rokok Monor Tuh Nah aku Ngerokok Dan disini Ada Ilustrasi Warung Rokok Warung Sederhana Ini mungkin Masih ada Banyak Sampai sekarang Katemu disini Jadi scene Shooting juga Nah ini jadi sih Shooting Arum Sama Lebih Ngapain mereka Ngobrol ya Mikir tentang Masa lalu Yang dicari Jadi dulu Yang merokok kan Biasanya Laki-laki Bapak-bapak Atau Perempuan yang Ngerat Kemudian Si istri-istri Lelaki Jelata Itu kan Marah ya Karena duitnya Kan buat Dirokok Akhirnya Biar Kegiatan Merokok Itu disupport Sama istrinya Akhirnya Sama perusahaan Rokok Itu Ngide Gimana Kalau Untuk pembelian Rokok Dalam Jangka Banyak Kita kasih Hadiah ini Sat-sat Buat perempuan Makanya Kan ada Teko Ini Hadiah-hadiah Untuk pembelian Rokok Yang banyak Biar Menyenangkan Hati istrinya Berarti aku Nek Tukur rokok Itu Yang ini Enggak 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 Oh Gitu Ini Kan Has-has Banget Tau Dari mana Dari Seris Gadis Kretek Dijelasin Jadi Tau Gitu Karena Itu Disubuhin Banget Yang Nyata Gitu Loh Adagannya Lama Berat Kayak Ngasih Tau Terus Makin Makin Sini Kan Seperti Ini Ini Keterbarangan Begitu Wow Bener-bener nonton sampai selesai ya Karena Banyak manfaat Yang kita Dapat ketika Metaphiloma Atau Seris Di Seris Gadis Kretek Itu Si Cok Yah Adalah Ahli Saus Yang dia Punya Tes Sendiri Gitu Jiwanya Untuk bikin Sanskripek Tapi Sayangnya Zaman dulu Itu Zaman Nyadarsya Itu Cewek Tidak Boleh Masuk Ke ruang Saus Untuk Meracik Kayak Gitu Jadi Kayak Pamale Jadi Kayak Masuk Film Iya Tapi Ternyata Rokok Itu Enggak Seburuk Yang Kita Perkirakan Jangan Oh Tidak Mungkin Buat Janjian Cilok Ya Ayang Yowes Kita Mau Keluar Di sini Oke Kita Keluar Terus Ini Di Bagian Bagian Lain Dari Museum Kretek Ada Taman Tadi Ada Kolam Renang Juga Di Belakang Ternyata Luas Kompleks Ya Museum Cuman Segitu Tapi Masih Ada Kawasan Lain Taman Taman Lain Oke Lur Di Sebelah Utara Dari Museum Ada Rumah Adat Kudus Seperti Ini Joglu Pencu Jadi Ini Mengombinasikan Gaya Ukir Perpaduan Budaya Hindu Persia China Dan Eropa Jadi Rumah Joglu Unik Oke Itu Perjalanan Kami Di Museum Kretek Kudus Mantap Ya Untuk Mengetahui Lebih Banyak Seputar Rokok Sejarah Rokok Jadi Dulur Dulur Yang Rokokan Sing Udud Ahli Yusab Menggau Mampir Kesini Dulu Untuk Tau Sejarahnya Rokok Yang Kalian Sedot Sampai Jumlah Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Bye Bye